Legen, pulih kamu ya? Tuhan memanggil saya Apa kamu tidak dengar? Yang saya dengar, Tuhan memanggil Legen Nama saya bukan Legen Makanya saya tidak mau berhenti Baiklah, saya yang salah Alhamdulillah Tuhan bisa mengaku salah Biasanya, orang kaya mau menang sendiri Berapa harga Legenmu? Tidak saya jual Ini pesanan untuk Seorang ibu yang sedang ngidang Aku beli semuanya Berapa harga Legenmu? Berapapun yang kau minta, pasti aku bayar Aku tahu, petani miskin seperti kau Pasti butuh uang Buat apa uang? Tidak ada orang mati yang membawa harta dan uang Alah, omong kosong Di dunia ini semua orang perlu harta Perlu kepeng, perlu emas Tuhan mau emas Saya beri emas Kalau Tuhan inginkan lebih banyak emas lagi Datanglah ke persantren saya Di sana semua gunung adalah emas Pohon-pohon pun terbuat dari emas Bahkan di sana Emas lebih murah daripada beras dan segayung air Dia pasti bukanlah biasa Cepat sekali jalannya, Gusti Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Alham Masih kurang Mas yang Tuhan dapatkan. Kalau boleh, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Kisana. Sebelum Tuhan banyak bertanya. Boleh saya bertanya dulu? Tentu saja, silakan. Untuk apa sebenarnya Tuhan mengumpulkan begitu banyak harta? Sampai-sampai untuk memperolehnya Tuhan tega menyaksarkan orang lain. Terus terang saja. Sebagai seorang adipati, saya ingin dihargai dan dihormati oleh para adipati yang lainnya, juga oleh rakyat saya sendiri. Karena harta Tuhan? Iya, tentu saja. Apa Tuhan pikir? Orang lain akan menghargai Tuhan karena Tuhan kaya raya, tapi tidak pernah berderma. Bersedekah pun tidak. Orang akan mengutuk Tuhan. Paling tidak, saya telah mempersiapkan masa depan putra-putri saya. Mereka bisa terlindungi oleh kekayaan saya. Mereka tidak akan menjadi miskin, karena warisan yang saya tinggalkan berlimpah-limpah. Dan itu adalah kewajiban saya sebagai orang tua. Tuhan telah menghina Gusti Kang Mubeng Jaga, sang pencipta yang maha agung. Karena sebelum putra-putri Tuhan lahir, Gusti Allah telah menuliskan surat nasibnya masing-masing. Sekarang, silakan Tuhan bertanya. Kisanak sepertinya tidak suka dengan kekayaan. Dengan harta benda yang melimpar ruah. Bahkan terkesan melecehkan kekayaan. Kenapa? Bukankah sudah saya katakan tadi, bahwa tidak ada orang mati yang membawa harta. Beras Tuhan banyak. Tapi usus Tuhan hanya mampu menampung satu piring. Sebenarnya Tuhan sedang menerita penyakit hati yang namanya serata. Penyakit ini bisa membuat orang lebih kejam daripada binat. Bahkan lebih jahat daripada dedemik. Tuhan menangis. Artinya Tuhan ingin sembuh dari penyakit hati Tuhan. Penyakit Tuhan bisa sembuh. Kalau Tuhan tahu tentang sangkan paraning tumati. Dari mana kita lahir, Untuk apa kita hidup? Dan kemana kita kembali setelah kita mati? Terus terang, selama ini saya tidak pernah mendapatkan ketenangan hidup. Saya selalu diketar-kejar. Perasaan untuk mencari dan terus mencari harta dan kejayaan. Padahal, sesudah hidup yang fana ini, akan ada kehidupan yang lebih abadi. Kehidupan yang lebih sejati. Untuk mendapatkan kebahagiaan di sana, kita bisa mulai dari kehidupan di alam fana, yang sangat singkat ini. Kehidupan pada saat awal Bapak Adam dan Ibu Hawa menempati surganya. Bolehkah saya berguru kepada kisahan? Alhamdulillah, Tuhan tahu maksud saya. Terima kasih. selamat menikmati